Pemirsa ratusan balon udara tradisional berikut petasan berukuran besar di sita Polres Pekalongan, Kota Jawa Tengah. Meski terus di Jerezia, balon raksasa tetap banyak yang terbang dan membahayakan keselamatan penerbangan. Polres Pekalongan, Kota bersama Kodim Pekalongan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah menggelar sosialisasi maupun razia gabungan selama beberapa hari terakhir untuk mencegah pelepasan balon udara tanpa ditambatkan di wilayah Kota Pekalongan karena dapat membahayakan penerbangan dan membahayakan lingkungan. Ratusan balon udara berbagai ukuran berhasil disita maupun diserahkan secara sukarela oleh masyarakat sebelum balon-balon berhasil mengangkasa. Selain itu, petugas juga menyita 424 petasan berbagai jenis dan ukuran, 4 subuh api untuk menerbangkan balon, 28 bahan pembuatan balon, dan beberapa jerigen minyak. Balon udara yang dilepaskan masyarakat tanpa ditambatkan dan tidak terkontrol membahayakan penerbangan. Pada hari H, tanggal 15 Juni, balon yang dilepas laporan dari pelat ada 71 pada tanggal 15 saja. 71 buah itu tingginya di atas cruising level, di atas end road. Jadi lebih tinggi balon dibanding pesawat udara. Misa dibayangkan kalau balon tersebut tertabrak sama pesawat di kokpit, tertutup kokpit. Kedua, kemungkinan pitot, alat untuk mengatur kecepatan, ketinggian, tertutup. Atau kemungkinan balon tersebut masuk ke engine. Bisa kita bayangkan betapa bahayanya para penumpang pesawat udara kalau pesawat tersebut tertabrak balon. Terima kasih telah menonton!